Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan informasi hiburan tentang tips tidur. Saat ini di bulan Juni, udara mulai panas dan suhunya sekitar 30 derajat. Kalian kalau panas bisa tidur dengan nyaman atau tidak? Misalnya, seperti tips ini, baju tidur disimpan di dalam kulkas dulu. Itu salah, karena awalnya dingin yang dirasakan hanya sementara, lalu bisa berakibat susah tidur. Berikut ini tips yang benar. Mari kita lihat foto. Perhatikan sirkulasi udara di rumah, kamu harus lancar. Buka jendela supaya udaranya bisa masuk. Yang kedua, apabila di kamar ada jendela, itu harusnya selalu disorot di matahari. Lebih baik tutup dengan gorden supaya ruangannya tetap dingin. Yang ketiga, mandi dengan air hangat atau mandi sebelum tidur untuk menurunkan suhu di dalam tubuh kamu. Cara lainnya, kamu bisa meletakkan air hangat di dalam botol air panas. Dan letakkan telapak kaki di atasnya. Selanjutnya, Jika menggunakan kipas angin, taruhlah mangkuk air dingin di depannya. Untuk membuatnya jadi adem. Semoga bermanfaat untuk teman-teman disibilitas semuanya. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak.